Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, how are you today? Hopefully always in good health This time aku mau review tempat wisata di Jogja Yang wajib kamu kunjungi namanya Heha Skyview So sebelum kita lanjut videonya Please bantu aku dulu untuk subscribe, like, dan klik tombol loncengnya Supaya aku terus semangat untuk membuat video yang lebih baik Jadi tolong subscribe Terima kasih Sebelum kita memasuki venue Heha Skyview Kita harus membeli tiketnya dulu guys Kamu cukup membayar 20.000 rupiah aja Namun bukan tiket terusan Karena di dalam ada wahana spot foto yang berbayar Anyway, petugas disini menawarkan Untuk ambil tiket paket hemat seharga 30.000 rupiah Dan kamu bisa eksplor kedua destinasi sekaligus Selain dapat tiket Heha Skyview Kamu juga dapat tiket Heha Oceanview Ini dia love box Di love box ini kamu bisa menuliskan harapan untuk orang yang kamu sayangi Siapa tahu yang melihat harapanmu diaminkan orang baik Untuk menuliskan harapan di love box Kamu bisa membeli papan di toko souvenir seharga 25.000 rupiah Heha Skyview menyediakan restoran dengan konsep modern Serta menawarkan menu lezat yang akan memanjakan lidahmu Dan bisa menjadi alternatif untuk mencicipi aneka jenis kuliner Setelah puas kulineran Jangan lupa untuk mengabadikan momen di beragam spot foto yang cantik Untuk selfie seperti Skywing Kamu bisa puas main di ayunan yang cute banget Dengan memberi tiketnya sebesar 10.000 rupiah saja Dan Skywing ini merupakan salah satu spot foto favorit yang ada di Heha Skyview Next kita lanjutkan perjalanan kita Anyway aku ke Heha Skyview di hari biasa jam 4 sore Jadi tidak terlalu ramai guys Selain restoran dan spot foto yang menarik Di Heha Skyview juga memiliki berbagai fasilitas pendukung Agar liburanmu nyaman Dan disini ada garden area Disini kamu bisa santai menikmati makanan Sambil melihat keindahan pemandangan kota Jogja dari atas Waktu terbaik untuk berkunjung ke Heha Skyview adalah Sesaat sebelum dan sesaat sudah matahari terbenam Nah Skylover usahakan untuk datang lebih awal ya Sehingga kamu bisa bersantai dan memilih lebih banyak waktu untuk memilih spot favorit Kamu bisa melihat pemandangan kota Jogja dari atas sini Gimana? Keren banget kan? Kalau sudah ada yang pernah kesini Coba komen di bawah ya Sekalian kamu bisa mengabarikan momen di atas jembatan ini juga guys Dijamin deh Kamu bakal betah berlama-lama disini Dan yang gak kalah menarik Disini ada area outdoor untuk santainya Jadi kalau kamu mau menikmati keindahan kota Jogja Sambil menunggu datangnya sunset Kamu bisa duduk santai di bin bag guys Sambil berfoto di Baleng Kapodokya, Turki Seperti yang aku bilang spot foto di dalam itu berbayar Kalau kamu mau berfoto di dalam Kapodokya, Turki Kamu bisa membeli tiket seharga 20.000 rupiah Kalau aku sih kesini niatnya mau melihat pemandangan kota Jogja Jadi bukan untuk hunting foto atau kulineran Karena untuk fotonya di airplane dan kursi fair on Bayar lagi guys Untuk jam operasionalnya Di hari Senin sampai dengan Jumat Bukanya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam Untuk di hari Sabtu, Minggu, atau hari besar EAS Skyview buka mulai pukul jam 8 pagi hingga jam 9 malam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Heha Skyview Jogja adalah salah satu objek wisata baru yang saat ini sedang menjadi trend di warga Jogja Kalau kamu mau jalan-jalan plus kulineran di Heha Skyview Lokasinya sendiri berada di kawasan Gunung Kidul Penasaran kenapa spot spot foto dan tempat kulineran disini dinamakan Heha Skyview So, nama Heha diambil dari nama pemilik rumah makan tersebut Yaitu Harry Zudianto dan partner bisnisnya bernama Handoyo Mawagi Mereka memang bekerja sama dalam usaha bisnis rumah makan Heha Skyview Lokasi Heha Skyview tidak terlalu jauh dari Bukit Bintang ya guys Nah, di area bawah Heha Skyview ini terdapat banyak sekali pilihan makanan dan minuman yang banyak dan sangat luas So, kamu bisa mencicipi berbagai pilihan menu barat dan Asia Did you know food court atau yang disebut Pujasera alias pusat jajanan serba ada Didesain untuk area makan terbuka yang looknya sangat modern Konsep yang lebih kekinian dan disediakan fasilitas untuk nongkrong Nah, keren banget kan venue-nya Anyway, jarak dari pusat kota Jogja untuk menuju Heha Skyview hanya sekitar 18 km Atau menghabiskan waktu sekitar 45 menit guys Karena tempat ini berada di kawasan Bukit Maka tentunya jalannya ini banyak yang berkelok So, kamu harus berhati-hati Semakin sore, langit semakin gelap Dan tentunya di Heha Skyview banyak lampu yang bersinar Menyinari venue Heha Skyview Wow, vibe-nya semakin sore, semakin tenang dan sejuk banget guys Heha Skyview ini memiliki 3 ciri khas berdasarkan akun Instagram milik mereka 3 hal yang menjadi ciri utama Heha Skyview ini adalah selfie, resto, dan futsal Di Heha Skyview, selain kamu bisa melihat keindahan sunset, taman langitnya Jogja Kamu juga bisa menikmati belasan futsal yang berbeda loh guys Mulai dari angklingan khas Jogja, gelato, matabak, semua jajanan street food tersedia di foodstall Heha So, kalau kamu ke Heha Skyview, jangan lupa untuk mencicipi makanan yang tersedia Tips kalau kamu pengen ke Heha Skyview datangnya di hari biasa ya Kenapa? Karena dari Senin hingga Kamis saat weekend Heha Skyview bakalan ramai dan gak menutup kemungkinan bila penuh Kedua, kamu juga harus ingat tempat ini berada di ketinggian, so pasti dingin Angin malam pun pasti berhembus Jadi pastikan kamu mau bawa jaket kalau gak mau kedinginan And then kamu tidak diizinkan untuk membawa makanan dari luar Kalau kurang tahun sih boleh ya guys Siapkan juga gadgetmu yang full baterai untuk mengabadikan beberapa momen Sebelum pintu keluar, kita akan diarahkan menuju area pusat oleh-oleh jajanan Kamu bisa membeli oleh-oleh untuk keluarga kamu tercinta Atau souvenir yang lucu seperti topi, baju, atau payung yang khas dari Heha Skyview, Jogja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys Semoga menjadi amal kebaikan untuk kamu Don't forget to help you guys Terima kasih telah menonton video ini